Halo, what's up guys? Welcome back to my channel Halo guys Ya, pertemuan kali ini kita bakalan bahas dan kasih tutorial buat kalian yaitu Cara konfigurasi skor hood ya Sesuai request kalian ya Ya, sebelum masuk ke videonya atau ke tutorialnya Alang-alangnya jangan lupa klik tombol subscribe, tombol like dan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan di video terbaru dari saya Ya, let's do it Ya, langkah pertama adalah kita harus membuka browser kalian masing-masing ya Kita buka google atau chrome ya Terserah yang penting browser kalian masing-masing Terus kita masuk ke link di deskripsi ya Saya ratakan disitu Pogit.pmmp.io Setelah itu kita bakalan kemudian Aduh ini apa coba Kemudian seperti ini dan kita cari plugin yang namanya skor hood ya Ini dia skor hood Klik terus kita langsung saja direct download ya Kita download terus kita klik ok Nah, setelah kita download disini kita ada menu seperti ini ya Fitur how to stop addon Nah, kita klik addon ini Terus ketik here ya Klik here maksud saya ya Nah, setelah itu ada tampilan seperti ini Disini ada banyak sekali ya Kayak gini ini adalah addon ya Setelah itu kita klik clone atau download ya Nah, ini download zip Kita tunggu dan ok ya Setelah itu kita scroll ke bawah nih Nah, setelah itu ada addon ya Ini adalah tutorial-tutorialnya Misal kalian mau pasang atau kasih money ini Money Berarti kita harus butuh ekonomi api Terus kita rank Full Prime Fashion Fashion Pro ya Nah, kita bakalan kasih itu ya nanti ya Tapi harus download Pluginnya yang itu ya Ini kita buka Windows baru aja Itu ya yang baru Kita cari ekonomi api ya Ini ketika ketemu Terus kita download Ok Terus kita cari Purpose Ini Ok Terus kita cari Fashion Pro ya Ini dia Ok Download Setelah itu kita cari Seperti SMP kita cari KDR ya Kayak Kayak Kekil gitu ya Direct download Ok ya Nah, setelah itu kita Masukkan plugin-plugin itu ke folder pocket main ya Seperti ini Ini pluginnya ada Sudah ada ya Terus ini kita ekstrak ya guys Setelah dulu Setelah kita ekstrak Plugin yang ini Kita masukkan ke folder pocket main Ke folder Plugins ya Kita potong ya Atau copy ya Terserah Terus masukkan ke sini Nah Pocket main Plugins ya Kita paste ke sini Kenapa kita paste Tidak digeser ya Kita tunggu sebentar Ya Setelah itu kita Nyalakan pocket mainnya Terus kita tunggu Ya Setelah Shiver sudah di Start Kita refresh dulu ya Biar Ada folder yang masuk ya Di sini kita ketik Di plugin data Kita klik pullin data Terus disini Sudah ada banyak ya Ekonomi api Faction pro ktr Purpose scorehood Nah kita Klik yang scorehood Terus kita klik addons Nah disini Kita masukkan addonsnya Ini semua Kita masukkan semua Kalau kita sudah Kita back Nah disini kita Edit di bagian Scorehood.jml Ini kita buka ya Tapi saya mau copy dulu Soalnya saya mau pakai Notepad plus plus ya Kita Buka ya Ini scorehoodnya Nah nanti bakalan Kemunculan seperti ini Kita bakalan edit Server name ya Server name itu Nama server kamu Sebagai contoh Mau Kasih nama Sektor SMP Ya Bagus Nah disini kan Sudah ada Satu Dua Tiga Empat Ini ada Empat Baris ya Ini itu seperti Ganti warna Ya disini ada A hijau Ini adalah warna Ijo Semuanya B Biru C Merah D Ungu Jadi Kita bakalan Isi ini semua Ya Sama Nah untuk Di bawah Kita Cari yang Score Lines Lines Terus Disini ada Line pertama Itu adalah Baris pertama Kita Memasukkan Apa Bagi contoh Kita Mau Masukkan Nama Nama Berarti Terus Oh iya Lupa Kan Nama Itu Harus Pakai Ini Ya Ini Ya Name Berarti Kita Tulis Tada Kurung Name Kayak Gini Ya Kalau Kalau Gitu Kita Copy Aja Biar Gampang Ya Name Terus Ininya Kita Paste Seperti Ini Setelah Itu Kita Mau Ganti Ke Apa Ya Faction Faction Itu Gimana Caranya Masuknya Kita Cari Faction Pro Ini Ya Terus Ini Yang Ini Faction Ini Copy Terus Masukkan Kesini Terus Sama Lagi Kita Masukkan Rank Rank Terus Rank Ada Disini Rank Mana Pull Pumps Ya Rank Copy Terus Eh Salah Terus Ini Ya Terus Apa Lagi Oh Iya Money Lupa Saya Money Ya Uang Masukkan Money Ya Ekonomi Happy Ini Money Ya Seperti Ini Kita Kasih Ini Ya Soalnya Kayak Buat Saya Gak Bisa Petik Ini Aneh Aneh Sekali Kan Kayak Gini Terus Kdr Kita Harus Menambahkan Yang Baru Petik Disini Kita Enter Terus Strip Kasih Tanda Titik 2 Kayak Gini Terus Kita Masukkan Warna Ya Tanda Ini S Double Kita Putih Aja Terus Diketik Kill Ya Berarti Kita Masukkan Apa Skill Kdr Oh Skill Skill Copy Terus Kita Masukkan Kesini Ya Kita Masukkan Ini Juga Ini Seperti Ini Nah Kita Bakalan Edit Warna Warnanya Ya Ini Kayaknya Warnanya Kita Miripkan Kesan Smb Aja Ya Warnanya Iju Semuanya Yang ini Kayaknya Yang Iju Itu Urufnya Aya Duh Nah Disini Kita Ganti E Aja E Semua Ini Setelah Itu Kita Klik Save Item ID Ya Kita Meletakkan Disini Ya Kita Bikin Yang Baru Kalau Gak Mau Bikin Gini Kita Bisa Copy Seperti Ini Terus Kita Paste Ya Tinggal Kita Edit 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 Ini Ganti Player Terus Ini Juga Nah Disini Kita Bakalan Masukkan Ini Player Terus Ininya Item ID Kita Buka Yang Ini Item ID Eh Itu Dulu Ya Player Yang Ini Online Dan Maximal Online Ini Kita Copy Kita Masukkan Ke Yang Players Ini Ya Disini Kita Kasih Garis Miring Ini Online Itu Yang Udah Join Yang Maximal Online Itu Maximal Yang Server Kasih Slot Ya Bagaimana Coba Terus Ini Kita Kasih Warna Juga Disini Kita Masukkan Item ID Dan Item Name Ya Item Item Name Ini Item 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 Kita Masukkan Yang Ini Terus Kita Masukkan Item ID Dan Meta Ini Item ID Dan Meta Ini Terus Kita Kasih Ini Ya Titik 2 Ya Seperti Ini Kita Save Setelah Setelah Itu Kita Bakalan Play Servernya Dan Kita Bakalan Main Atau Mencoba Ya Mencoba Servernya Ya Hasilnya Gimana Kita Langsung Let's do it Ya Kita Sudah Masuk Ke Game Minecraft Dan Kita Langsung Saja Play Dan Kita Langsung Saja Masuk Ke Server Ya Guys Ya Kita Tunggu Sejenak Target Server Ya Kalau Adding Ya Tara Kalian Bisa Lihat Di Sebelah Kanan Ini Sudah Muncul Sektor SMP Nama Faction Rank Money Player Air Kill Air Itu Kan Item 6 Kita Kan Gak Pegang Apa Apa Misal Kita Mau Pegang Pedang Pedang Ini Nanti Kita Bakalan Dik Masih Nama Baid Yaitulah Diamonds Sword Yaitu Udah Ada Ke 76 Itu Item ID Ya Lus Vaction Vaction Sudah No Vaction Kita Coba Kasih Vaction Ya KT Devil Ya Itu Ya Vaction Kita Udah Muncul Devil Rank Guest Kita Coba Ganti Rank Z Group The Devil King Owner Ya Itu Dia Udah Muncul Ya Rank Kita Owner Kill Masih 0 Kita Harus Bunuh Orang Dulu Ya Sekian Dulu Dari Saya Apabila Ada Kesalahan Kata Ada Kesalahan Tutorial Tutorial Alangkah Baiknya Timaafkan Ya Saatnya Saya Belum Bisa Pandai Ngomong Ngomong Nga Belum Lancar Karena Saya Udah Khasnya Pake Bahasa Jawa Ya Sekian Duru Dari Saya Dan Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Tombol Like Dan Tombol Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Di Videoku Selanjutnya Ya Ya Buat Kalian Yang Ingin Request Atau Spugin Spugin Yang Lainnya Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Nanti Saya Bakalan Pilih Nanti Kita Bakalan Review Atau Kita Bakalan Kasih Tutorial Yang Ada Di Kolom Komentar Yang Lidhi Dan Sampai Jumpa